Dan kita lanjutkan pemirsa ke TV One Biro Makassar. Silahkan dengan laporan Anda. Yazinka dan juga pemirsa dari Biro Makassar terdapat dua informasi-informasi. Pertamanya sebuah mobil pickup mengalami kecelakaan menabrak pohon hingga terguling di jalan Arif Rahmanakim, Kelurahan Wumi Ulo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Di duga kecelakaan tunggal ini akibat pengemudi mobil dalam pengaruh minuman keras saat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Terdapat dua orang korban pada peristiwa kecelakaan hingga proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Satu jam kemudian, aparat bersama Basarnas baru bisa mengeluarkan korban akibat terjepit badan mobil. Kedua korban kemudian langsung dilerikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati